Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to channel art bonsai grup benta pocah baik sahabat pecinta bonsai untuk konten karya ini kita akan program Vikus variegata ini tergolong mode ekstrim karena kita menggunakan peralatan yang cukup ekstrim tapi ini untuk part satunya kemungkinan ada part 2 part 3 nya tetap persaksikan kami jangan lupa like subscribe comment and share agar channel kami semakin berkembang Oke sahabat pecinta bonsai langsung saja kita menuju ke Om Sefri Alam Hai nah selamat siang Om Sefri Selamat siang Mas ini mau program apa ini Om ini Om ini kebetulan bahan kemarin saya dapat bahan dongkelannya baru dongkelan kemarin belum sepat saya pegang karena kesibukan aktivitas saya sehari-hari dan ini mau saya jadikan bahan dari dongkelan yang biasa dan banyak kekurangannya kita coba untuk membuat bahan ini menjadi lebih bagus seperti bahan yang pada umumnya yang kita punya jadi bahan-bahan seperti bahan-bahan programan nih kita lihat banyak-banyak kekurangan kekurangan kelemahan-kelemahan pohon di alam itu ya apa adanya jadi sebenarnya prosesnya ini lebih rumit dan lebih sulit dari bahan programan dari cangkoan ataupun dari tempelan banyak bahan kecil-kecil sehingga ini kita perlu banyak merubah yang pertama banyak akar yang kurang benar terus percabangan yang tidak seimbang untuk itu nanti kita coba membuat bahan ini agar menjadi lebih indah dan lebih bagus Oke Oke Om untuk jenis pohonnya ini jenis pohon apa nih Om ini jenis vikus ini mungkin aslinya ini masih daun aslinya ini jenis vikus Taiwan atau timeng jenis vikus mikrokarp mikrokarpain cuma Oh mungkin sama pemiliknya disambung dengan bahan farigata seperti ini kita lihat masih utuh bahan farigatanya Oh iya ini saya tidak terpanjang dengan jenis apa bahan ini yang penting menjadikan bonggol ini menjadi lebih bagus itu aja oke oke kita lihat percabangan yang tidak rata ini kita nanti bisa menunggu kalau untuk muka untuk muka setelah saya perhatikan enak lebih baik bagus dari sini cuma karena disini percabangannya banyak dan disini kurang terlihat banyak kekosongan kita nanti tunggu bisa ada dua alternatif untuk menunggu pertumbuhan cabang ini atau dengan cara menempel jadi nanti saya coba karena bahan ini kebetulan banyak akar sulur yang dari atas supaya mempercepat proses jadinya bahan ini nanti saya coba untuk menempel dari batang dia sendiri jadi nanti begitu kita tempel setang sudah besar dan seimbang dengan yang lainnya itu akan mempercepat proses jadinya bahan Oke siap-siap Om Oke kita tunggu prosesnya Om ya ini pertama saat kita saya kecil dulu dan ini diapun yang di sebelumnya ini ada yang mengganggu akar yang dililipkan ini kita potong dulu nah inilah soal teman-teman prosesnya kita mulai saja nih Om siap-siap sedang mau memotong akarnya ini itu alasannya dipotong kenapa itu Om nggak mungkin ada tanaman yang ada akar yang digantung oleh batang seperti ini mungkin karena dia dari akar sulur dan membesar jadi mengganggu pemandangan dan memang kurang proporsional nih kurang enak ini kita buang aja siap-siap Om nah oke teman-teman ini prosesnya nih akarnya ini mau dibuang karena dia kurang pas kalau numpang di batang ya Om ya ini yang tidak terpakai ini kita buang dulu jadi untuk mencuci batangnya juga biar mudah dan bersihnya sampai ke dalam-dalam Oke siap Om ya nah ini nih akar ini saatnya bisa ditanam bisa hidup takap ini ya itu untuk kalau akar itu Om akar itu kemungkinan hidup itu berapa persen Om karena eh untuk vikus ini dari akar ataukah memang bisa hidup atau gimana itu om kalau dari akar saja nggak bisa saya hidup Oh tanaman vikus dia harus canggok itu mungkin ya kalau dari akar saya nggak pernah hidup saya sendiri sudah sering mencoba nggak pernah nah seperti ini saya pernah menanam pasti nggak jadi paling tidak untuk supaya dia ada yang jalan untuk menembak paling tidak disisip dengan batang yang muda Oh gitu ya nanti setelah dia hidup baru yang lain nanti terus bisa menyusul untuk tumbuh cabang-cabang yang baru baru kita susun ini nanti kita ngetes aja cuma akarnya juga kurang bagus ini mungkin gaya-gaya non-formal atau gaya yang unik-unik aja karena akarnya bagus ini unik Oke siap-siap Om kita lanjut Om ya siap hai 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 salam buat Om Aryanshaka ini nanti kita potong-potong dulu setelah kita potong-potong karena disini terlalu jauh tempat kosong ini ada akar sulur yang sudah sampai ke tanah jadi ini sengaja kita biarkan tidak kita potong akarnya jadi nanti kita bisa memanfaatkan untuk jadi cabang jadi nanti disini kita jadikan cabang untuk yang akar sulur ini pindah disini jadi kelihatan indah dan nanti sebelum kita potong batangnya ini karena dia bisa menempelnya terlalu besar melebihi cabang yang mau kita pakai top mahkota jadi kita menyetop pertumbuhan ini dulu jadi nanti ini kita potong tapi sebelum kita potong kita pakai ininya dulu pakai cabang yang sudah ada akar sulur untuk kita tempel dan ini kemungkinan 90% lebih ya ini bisa hidup jadi nanti dia bisa menempel sempurna ini sudah sering dilakukan para suhu dan suheng begitu pun saya meniru cara mereka dengan akar sulur ini ternyata memang sudah ada yang jadi jangankan hanya ranting sejempol jari yang selengen pun Alhamdulillah sudah sempurna jadi ini lebih mempercepat untuk keseimbangan batang ini sendiri bahan ini sendiri nanti batang itu dari bawah ke atas itu akan semakin kecil nah semakin kecil saat semakin kecil inilah kalau ada akar sulur yang nanti sudah membengkak membesar dah menyatu dia akan membengkak seperti ini seperti ini nanti dia akan lebih besar jadi kita buang aja biar batang ini nanti kecil mengecil disini kita buangin dulu semua akar sulurnya kita butuhkan cabangnya ini aja nah seperti ini sudah kelihatan berbeda kan dari besar menjadi lebih kecil nah Hai nanti selamat menikmati